Oke guys, gue Nanang Seri masih di Gazette Cooler dan sekarang udah malem banget karena gue kasih kan dengerin musik ya, jadi sampe lupa mau buat konten dan di depan kita ini udah ada paket panjang dan gue gak tau isinya apa karena gue disini, ya ini orang yang beli dan gue yang unboxing oke jadi nanti kita unboxing dan kita cobain sih apa barang di dalamnya itu apal gitu kan, ini kayaknya sih di atasnya mas ada, gak tau apa ini di atasnya yang jelas ini kayak keyboard ya guys, nih keyboard gue, yang jelas ini kayak keyboard karena orangnya itu beli kayak buat komputer gitu kan, dan disini kita buka aja ya langsung ya oke guys, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ini gue agak belibet ngomongnya karena gue sebenernya ngantuk oke, jadi kita langsung unboxing aja guys oke, gue tebak sih keyboard ya guys, tapi gak tau keyboard apa nah disini sih tulisannya hmm, eh enggak, gaming eh, paket keyboard gaming LED, light, dan mouse ya guys oke guys, ternyata ini eh, mosfet ya, mosfet jadi kita coba, disini dulu mosfetnya, dan kita buka yang gede-buka ini oke, kita uh, jadi baru gue baru tau nih, oke, jadi ini eh, kelihatan ya, keyboard gaming nih, ldkai, mosfet ya, disini tuh merknya, suspension, luminous, ya, ldkai, mungkin gue, ldkai aja ya, titannya oke, oke, ini atasnya guys jadi begini ya, gue gak tau sih harganya berapa ini kita cek aja ya guys ini ldkai, mungkin tipenya ya, suspensi luminous, gue juga gak tau, 832 karena ini dari cina ya, gaming mouse and keyboard combo PCS ini kita buka deh kawan ni keman yang nah, disini ya, beritah Skyrim ini soft ik di oke kayak dibuat seperti biasanya kita langsung keluarin untuk yang mau beli nanti gua santunya linknya ya guys jadi gua cariin nih harganya berapa ini ini mouse-nya ya sepertinya sih murah tapi ya gaming lah ya ini mouse gua yang yang lekat terus asik 9 ya dan yang untuk dan gua kan udah ada nih bahan gua dan ini yang kita unboxing ini akan jadi salah satu barang giveaway nanti ya guys beratnya beda ya beratnya beda yang asik 9 ini licin ini licin ldkai oke seperti ini ya ini ada ya kayak gaming-gaming ya namanya ini perkiraan yang gua sih 100.000an ya guys 100.000an dan kita langsung coba aja kita coba apakah bisa oke ini kita kesan ini ya oke dia RGB guys tuh mau panjang oke ada berapa warna sih di sini sih nggak kelihatan ya oh ada tujuh efek ya ada tujuh efek warna jadi ada tujuh efek warna di sini ya dan kita coba kan bunuhin si ini ya keyboard keyboardnya menurut gua ini SMC enteng banget ini tidak sama eh si apa namanya tempat gua ini ya ini berat nentek tapi menurut gua gampang uh ini ada stand-nya ya oke stand-nya ya ini sesuai harga sebenarnya ya benar ini kalau nggak pakai MOSFET dia lari-lari karena licin kalau memang meja ini licin oke ya RGB juga ya guys ada kalau ini mode on ya mode on itu tiga warna ya biru merah kita sama hijau oke dan di sini ada eh gap sorry oke kita begini begini kita ke depannya nah asik kalau gitu kan enak kita singkirin dulu oke jadi gua rapihin dulu biar enak dilihatnya oke guys jadi gua kira MOSFETnya itu lebar ya ternyata kecil banget nih hehehe 10 cm berapa ya 100 cm ya kayaknya panjang menggaris ini ya ya kayak gini jadi eh jadi MOSFETnya ini dari Tafware ya dan LDK ah iya ini mouse yang dia nggak ada mode cuma scroll gua coba dulu guys ya ya beginilah ya nggak tahu gua jadi ini nggak ada nggak fungsi ya kayak mouse biasa cuman dia eh actionnya itu dibikin gaming dan RGB ya kayaknya untuk scrollnya oke nggak ada masalah sih oke itu sih buat scrollnya dan kita coba mouse gaming LDK ini ya gimana guys gimana guys gue ini ya ini ya hehehe hehehe bentar gua nggak tahu sih ini untuk oke coba gua lihat gimana caranya buat ininya hmm di sini sih nggak ada nggak ada kertas ketunjuk buat ganti sih ininya ya saya oke hmm nggak ada oke jadi kalau si Armageddon ini yang ya menurut gua di atasnya ya di atasnya dan dia juga sebenarnya dapat si combo si Alcatraz asik 9 ya sebenarnya dan di sini kita bisa ada eee tombol buat ngidupin dan matiin RGB nya dan kita bisa ganti si eee RGB nya coba gimana ya coba gimana ya kok nggak bisa eee 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 untuk mengganti yang tempat gua kan mencet FN dan eee eee angkanya terganti tinggal seleranya eee ini gua seleranya ini gua seleranya ini dia jalan ngumpuk gitu ya kalau ini kita coba dia nggak mau dan menurut gua ini cuman LED gini doang ya RGB nya cuman gini doang dan lampunya itu cuman ada di lednya itu apa namanya RGB nya itu cuman ada di bawah bagian bawah ya jadinya nggak merata ke atas tuh atasnya jadi dia di satu di sini di sini di sini dan di dalam di dalamnya ya dan ini ngeri tipis banget ya nih lihatlah ini ya tempat gua ya berat ini mungkin ada adat ada ada harga ya ada rupa ya kalau untuk panjangnya sama dan lebarnya menurut gua itu sama karena full full ada namunnya ya yang menurut ini gua untuk kelas harganya ya lumayan sih dan kita coba buat ngetik mungkin ya kita coba buat ngetik apakah enak ngetik Oke jadi gua pakai pakai ini ya pakai apa namanya monitor gue yang kedip-kedip itu jadi mungkin agak ganggu sih Oke kita coba buat ngetik jadi agak ini ya agak apa namanya mungkin gua tengahin ininya Oke disini Oke kalau untuk ngetik sih enak ya cuman mungkin suaranya ya dan dia nggak enggak begitu kalau buat ngetik sih enak enak mungkin ya selip-selip lah enak buat ngetik Oke ini ini 6 blok oke caps lock ya ini agak lola karena monitor gue ya ini enak menurut gua enak sih kalau buat ngetik ya enak sih enak gua worth it sih di harganya ya untuk ya warnet atau fotocopy atau kasir ini menurut gua lumayanlah bagus bagus ya bagus oke jadi kalau menurut gua untuk pemakaian ya cuman buat di kantor buat di room buat ngetik-ngetik gitu atau buat mouse eksternal kalau laptop kalian rusak ini menurut gua ya bagus ya karena dibawanya nggak berat enteng ya dan menurut gua ini tipis sih enggak enggak begitu mungkin tas tas muat tas biasa ransel buat topi pemuatnya mak tapi enggak terus dibawa kemana-mana ya mungkin ya buat mouse eksternal ini bunyi karena dibawahnya itu ada besi ya guys dibawahnya itu ada besinya oke bawahnya kayak gini guys nah nih lampunya kelihatannya disini ya kayak gini bawahnya ini bukan karet gas makanya licin ini plastik plastik yang menyambung gitu bukan nempel ya makanya licin ini tipis banget Oke jadi nanti yang mau beli silahkan cek link di bawah nanti gua sleepin link di di deskripsi ya si keyboard ldka ini bila kalian suka keyboard murah ini ya mungkin harganya nggak sampai eh 100.000 ya mungkin bisa Rp80.000 plus mouse gamingnya ya ya kalau buat nyala-nyalaan gua matiin ya oke kalau keadaan dimatiin lampu kayak gini kayak gini guys menurut gua masih kelihatan ya jadi oke kelihatan sih ini mungkin tujuannya begitu ya tujuannya untuk eh agar sih huruf-huruf dan angkanya itu kelihatan kalau kita eh pingin eh apa ngetik atau main game itu di di ruang yang gelap mungkin kalau buat main game ya ini eh agak susah ya nggak nggak worth lah gitu oke jadi untuk kalian yang suka video ini mungkin gua nanti akan salah satunya barang ini nanti dan gua akan kasihnya yang baru yang enggak enggak yang bekas kita unboxing mungkin yang bekas unboxing yang itu ya yang si asyik sembilan kan itu memang belum dipakai sama sekali ya cuman di unboxing aja ya mungkin nanti ini bisa jadi salah salah satu give ya tapi kita nanti akan kasih yang baru Oke untuk get it cool mungkin sekian aja jangan lupa subscribe like dan comment video ini gua narang sehiri bye bye abone ol abone ol selamat menikmati